selamat datang di channel saya Duit Dica kali ini saya akan membuat burger ekonomis selama siapkan tepung cakras 1 kg margarin, gula susu bubuk vermipan, pengempuk roti garam dan 1 butir telur kemudian air secukupnya lanjut campurkan terlebih dahulu bahan keringnya bung, gula, vermipan susu bubuk dan pengempuk roti lanjut tambahkan 1 butir telur yang telah dikocok lepas kemudian air sedikit demi sedikit terlebih dahulu aduk hingga merata untuk airnya sekitar 450 ml nah kalau sudah seperti ini tambahkan garam lalu aduk kembali hingga merata lanjut tambahkan margarin lalu uleni hingga kalis proses menguleni kalau menggunakan tangan manual itu prosesnya memang lama ya bisa juga menggunakan mixer untuk kapasitas besar agar lebih mudah dan cepat nah ini dia hasilnya jika sudah kalis jika dilebarkan hingga tipis tidak robek ya lanjut kita proofing selama kurang lebih 10 menit kalau sudah 10 menit keluarkan gelembung udara pada adonan lanjut timbang adonan sama rata selanjutnya rounding adonannya lalu proofing kembali selama kurang lebih 10 menit untuk yang belum subscribe subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya setelah 10 menit pipihkan adonan untuk melawarkan udara pada adonan kemudian tarik ujung-ujungnya dan dibulatkan rapatkan bawah adonan agar bawa adonannya nanti tidak bolong lanjut beri olesan telur yang dicampur dengan susu atau bisa juga menggunakan susu evaporasi karena ini versi ekonomis jadi saya tidak menggunakan olesan susu evaporasi ya selanjutnya beri wijen diatasnya lalu diamkan selama kurang lebih 90 menit sebelum di oven nah ini dia hasilnya setelah didiamkan selama kurang lebih 90 menit selanjutnya oven selama kurang lebih 20 menit dengan suhu 170 derajat celcius ya setelah roti burger sudah matang olesi diatasnya menggunakan metega atau rumbu tersecukupnya selanjutnya iris roti menjadi 2 untuk 1 kg tepung hasilnya kalau saya menjadi 36 buah burger ya lanjut panggang roti yang sebelumnya telah diolesi dengan metega panggangnya hanya sebentar saja ya hanya untuk menambah rasa pada rotinya selanjutnya isi burger disini ada tomat saus sambal saus tomat timun selada dan buah-bubah yang telah ditumis pertama saya olesi terlalu di dahulu roti dengan saus tomat dan saus sambal lanjut beri daun selada di ujung roti bawang bomba yang telah ditumis beef sosis tomat kemudian timun lanjut saya kemas menggunakan mica nah ini dia hasilnya burger ekonomis untuk harga yang terjangkau ini sudah pas ya terima kasih ya yang sudah menonton jangan lupa subscribe like komen dan share ya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati